Selamat sore teman-teman semuanya, peserta Zoominer Teknik menulis artikel jurnal. Maaf ini saya nggak bisa menampilkan ini ya, apa namanya? Video atau memang begini. Saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, serta Zoominer Teknik menulis artikel jurnal. Kegiatan Zoominer sore hari ini merupakan sesi kedua dari rangkaian kegiatan jurnal publishing workshop yang disenggerakan oleh Nufik Neso. Dalam hal ini, NL Alumni Network bersama dengan Pesat Studi Islam Asia Tenggara, Kuin Sonen Kaja, Yogyakarta. Sedikit mereview kegiatan sebelumnya, kalau minggu kemarin kita telah mendiskusikan bagaimana membaca naskah ulang, skripsi maupun tesis, sore hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana teknik menulis artikel jurnal. Nah, give off kemarin sudah disampaikan oleh Mas Januar pribadi, dan bola saat ini ada di Mbak Kris Leksana. Mbak Kris Leksana ini alumni S3, Leiden University. Nanti Bilo akan memperkenalkan lebih lanjut, tapi Bilo ini juga alumni S2, kalau tidak salah di International of Social Studies, dan Hak pada tahun 2008. Teman-teman sekalian, kembali saya ingatkan bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan publishing jurnal yang kemungkinan, insya Allah masih ada satu sesi lagi. Kita akan ada satu sesi lagi yang lebih khusus, besok minggu depan, hari Sabtu, kalau sekarang kita sore, minggu depan hari Sabtu itu, kita akan kembali pada jam 10 sampai jam 12, atau kembali kahitoh, bersama Mbak Nur Isma, Maheswa S3, Leiden University. Besok, minggu depan, kita akan lebih fokus lagi pada cara bagaimana menerbitkan artikel jurnal. Teman-teman sekalian, sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu, Mbak Kris apakah sudah masuk, sudah ada di grup? Hadir, hadir Anu. Halo Mbak Kris, apa kabar? Baik. Mbak Kris, kita, ini dulu ya, perkenalan ya. Jadi kalau kemudian tadi saya sampaikan bahwa sampai sudah, apa namanya, pernah S2 juga di Belanda, kalau tidak salah tahun 2008. Dan kemudian S2 di Belanda, 28, kemudian melanjutkan, dan selesai S3-nya tahun 2020 ya, di Leiden University, kampus yang berbeda. Nah, ini Mbak Kris, ini teman-teman masih sangat fresh, benar-benar fresh. Ini belum lama, banyak sekali karya-karyanya. Teman-teman bisa banyak, apa, mencuri ilmu, berguru pada kemudian jurnal. Karena ini kan forum kegiatan ini sebenarnya ada keterkaitan antara sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Saya harap teman-teman selalu mengikuti dari sesi pertama, kedua, dan ketiga besoknya. Saya persilakan Mbak Kris dulu untuk menyapa teman-teman, paling tidak memperkenalkan diri dulu, di mana studinya dulu, fokusnya apa, dan sampai sekarang fokus studinya soal apa, atau tentang apa risetnya selama ini. Ya, monggo, Mbak Kris. Ya, baik. Terima kasih, Mas Aan. Halo semua teman-teman, selamat sore, salam sehat. Perkenalkan nama saya Grace Leksana, seperti tadi sudah diperkenalkan Mas Aan. Saya memang lulusan Universitas Leiden baru tahun kemarin, dan S2 saya juga sama di Belanda, di Institute of Social Studies, Student Hub, seperti tadi di video yang kita lihat yang dibuat oleh Stanley, itu juga kampus saya dulu, dan juga saya berangkat dengan Biasiswa Student. Nah, untuk studi S3 saya, saya di Leiden di bawah Departemen Humanities, di Departemen yang namanya Institute of Area Studies, atau LIAS, tapi sehari-hari saya ditempatkan dan berkantor di KITLV, mungkin ada yang pernah dengar ya, di Netherlands Institute of Southeast Asian dan Caribbean Studies. Nah, saat ini saya mengajar di Departemen Sejarah di Universitas Negeri Malang, dan seperti disertasi yang saya tulis juga, itu banyak berkaitan dengan sejarah, terutama ya sejarah sosial, sejarah lisan, gitu, terus peristiwa kekerasan dalam sejarah Indonesia. Kira-kira seperti itu isu-isu yang saya geluti selama ini. Kalau terkait dengan publikasi, kalau dibilang ahli sih enggak juga ya, karena kan semua, ya kita terus belajar lah ya, namanya menulis dan publikasi, karena pasti selalu aja ada perkembangan baru. Tapi memang ada beberapa pengalaman yang ya saya alami, berkaitan dengan publikasi nasional, internasional, gitu, di jurnal-jurnal, dan juga saat ini saya masih mengerjakan penerbitan disertasi bersama Amsterdam University Press. Jadi ya mungkin ilmu-ilmu itu yang nanti akan saya bagikan di sini. Kira-kira begitu Mas Aan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Gris. Ya kalau sudah berilmu kan semakin merunduk ya. Ini sudah rumusnya teman-teman selalu begitu. Kembali saya ingatkan lagi sama teman-teman peserta Juminar Sore kali ini. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana menulis artikel untuk jurnal. Jadi ini sebenarnya di desain, kegiatan ini sebenarnya di desain untuk merubah skripsi ataupun tesis untuk disiapkan kemudian publish di sebuah jurnal nasional maupun internasional. Lagi-lagi teman-teman tolong diikuti, khususnya teman-teman yang sudah masuk dalam kegiatan workshop ini. Menti-menti kegiatan workshop ini ada sekitar 19 ya. Mbak Gris ya kalau tidak salah ya. Ada sekitar 19. Jangan sampai kemudian melewatkan sesi per sesinya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang peserta umum yang sudah datang bergabung di sini. Kurang lebih sudah ada 100 peserta. Mungkin sambil menunggu, sambil menunggu yang lain, saya ingin memperkenalkan diri juga. Saya Ahmad Anfasul Marom. Saat ini tercatat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Asia Tenggara di UIN Semana Kelenjaga, Yogyakarta. Saya alumni S2 Leiden University di bawah program Training Indonesian Young Leaders Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi adik kelasnya Mas Januar saat itu. Teman-teman sekalian, kembali lagi saya informasikan, kita nanti forumnya lebih pada talk show ya. Seperti hal yang disampaikan Mas Dito kemarin. Jadi forumnya lebih pada talk show. Nanti Mbak Gris akan mempresentasikan lebih dahulu apa materi sore hari ini. Kemudian teman-teman bisa merespon dalam kolom chat di Zoom ini. Pertanyaan-pertanyaannya bisa kemudian disampaikan di chat itu. Tapi sebelumnya, saya ingin melihat dulu, mencek ya, ada dari mana saja yang sudah hadir dari peserta sore hari ini. Oke, Mbak Gris ini banyak sekali ya. Ini coba saya, Pak, kan jadi senang juga ya kalau lihat-lihat ini. Ini ada dari Agus, Yain Metro. Ada lagi dari Malang. Malang ini jangan-jangan muridnya Mbak Gris juga ini. Ada dari Jakarta juga. Lalu ada dari sekolah tinggi agama Buddha negeri Sriwijaya. Ada lagi dari Padang, Sumatera Barat. Ada lagi dari Banten. Mungkin ini juga menurutnya Mas Januar. Ada lagi dari Sleman, Jogja. Menurutnya Mbak Isma kali ya. Salah tiga hadir. Kupang. NTT Mbak Gris. Jadi ini banyak sekali. Jawa Timur juga ada lagi. Sidoarjo. Ada lagi juga di Pernencana Kementerian Agama Pusat. Ada lagi dari Lampung, Jakarta, Kaltim, Sulesel. Saya kira banyak sekali peserta yang dari seluruh Indonesia. Ini bagian dari upaya kami, alumni Belanda, salah satu kontribusi kami terhadap masyarakat khususnya dalam konteks pendidikan. Untuk itu sebelum dimulai, saya kira ada baiknya kita mulai dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita dengar presentasi Mbak Gris terkait dengan materi sore hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa sambil jalan. Nanti maksudnya ketika presentasi karena itu juga. Jadi teman-teman bisa merespon, tapi bisa dituliskan di kolom chat ini ya. Waktu dan tempat saya persalahkan. Mbak Gris. Oke, terima kasih Mas Aan. Saya izin share screen ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita langsung mulai saja ya. Mungkin sebelum masuk ke inti dari episode yang kali ini, saya refresh dulu kemarin episodenya Mas Yanwar gitu. Kalau film bersambung itu kan ada sedikit rangkuman dari episode sebelumnya. Nah, kemarin minggu lalu Mas Yanwar sudah menjelaskan ya bahwa skripsi dan tesis itu berbeda dengan naskah artikel yang akan dikirimkan ke jurnal gitu. Nah, terutama dalam hal isinya gitu kan. Kalau misalnya skripsi dan tesis itu pasti lebih panjang isinya. Ada banyak sekali review literatur, terus ada teorinya, diskusi teorinya juga banyak gitu. Nah, itu di naskah artikel tidak bisa sebanyak itu gitu. Dan intinya dari artikel jurnal itu adalah argumen. Jadi, kita mau ngomong apa, penelitian kita tentang apa, kita mau ngomong apa, dan di mana letak argumen kita di kancah dunia persilatan gitu ya. Artinya, di mana letak argumen kita di tengah-tengah perdebatan-perdebatan isu yang kita teliti itu gitu. Nah, segmen pembacanya juga berbeda pastinya. Kalau artikel jurnal itu pasti orang-orang yang memang spesialisasi dan tertarik dengan isu yang kita teliti gitu. Ini bukan persyaratan gitu ya. Persyaratan artinya bukan, kalau skripsi itu kan persyaratan kelulusan. Kalau ini tidak. Jadi, pasti segmen pembacanya adalah orang-orang yang memang tertarik dengan isu yang kita geluti gitu. Nah, dari perbedaan skripsi dan tesis ini, kemarin saya iseng-iseng gitu ya, meminta teman-teman yang terlibat di dalam workshop ini, memang skopnya masih sangat kecil gitu. Saya bertanya pada teman-teman, apa sih yang paling sulit dalam menulis artikel gitu. Hal yang paling sulit dalam menulis artikel. Nah, jawabannya sangat beragam gitu. Tersebar gitu ya, berbeda-beda. Dari ini ada 20 orang yang mengisi, dan 20 orang ini jawabannya sangat berbeda-beda. Biasanya kalau ada jawaban yang sama, dia ada satu kata yang ukurannya sangat besar di tengah gitu. Itu berarti respon yang paling sering muncul. Tapi ini tidak ada respon yang paling sering muncul. Semuanya memiliki kesulitan masing-masing dalam menulis artikel jurnal. Tapi memang ada yang banyak muncul. Misalnya, soal argumen ya, bagaimana menuliskan argumen, membangun argumentasi, menyusun argumentasi, dan membuat argumen. Itu respon yang beberapa kali dituliskan oleh teman-teman yang terlibat dari workshop ini. Jadi, persoalan pertama adalah soal argumen. Nah, terus ada juga yang menuliskan novelty ya, kebaruan, kebaruan dalam penelitian. Nah, terus ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan teknik penulisan gitu ya. Bagaimana membuat struktur artikel, bagaimana menulis dengan runut, bagaimana menulis bagian introduction, terus bagaimana paraphrasing, itu sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan teknik menulis gitu. Nah, memang dari seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman ketika menulis jurnal, ini tidak semuanya bisa kita selesaikan melalui satu sesi webinar ini gitu. Tapi, webinar sesi kali ini itu menyasar pada satu hal yang paling penting dalam problem penulisan artikel, yaitu soal argumen tadi gitu. Bagaimana menuliskan dan menyusun argumen di dalam artikel jurnal. Nah, sebagai pemanasan gitu ya, jadi intinya dari artikel jurnal itu kan adalah bagaimana kita berargumen gitu dengan penelitian kita. Nah, masalahnya kalau ini dasarnya adalah taskah skripsi atau tesis, itu kan sangat panjang ya. Bagaimana kita kemudian memotongnya untuk bisa masuk dalam artikel jurnal yang biasanya itu mewajibkan jumlah katanya hanya sekitar 6.000 sampai 8.000 gitu. Itu lumayan pendek ya dibandingkan tesis atau skripsi. Nah, ada satu latihan yang mungkin teman-teman pernah dengar juga ya latihan yang bisa digunakan. Namanya itu, istilahnya itu elevator pitch gitu. Atau ada beberapa orang yang bilang bar talks. Mungkin kalau diterjemahkan di Indonesia jadi obrolan warung kopi gitu ya. Elevator pitch ini sebenarnya terinspirasi dari profesional pebisnis gitu. Biasanya kalau pebisnis, kalau misalnya briefing klien atau misalnya menawarkan proposal untuk proyek baru, itu terjadi di dalam lift gitu. Dan dalam perjalanan lift yang singkat itu, dari lantai satu ke lantai atas misalnya, itu dia harus bisa menjelaskan gitu. Dan meyakinkan si pendengarnya bahwa ini adalah proyek yang sangat layak untuk dilakukan. Atau ada orang bilang juga istilahnya bar talks gitu. Jadi kalau misalnya kita di bar atau di warung kopi, ada orang yang baru kita kenal, ngajak ngobrol-ngobrol, terus dia nanya, kamu kerjaannya apa gitu. Terus dalam waktu yang singkat, kita harus bisa menjelaskan kita ngapain. Dan dalam waktu yang singkat itu, itu menentukan apakah si orang ini akan tetap tinggal untuk terus ngobrol sama kita, atau dia akan pergi karena merasa bosan dengan apa yang kita jelaskan. Nah, jadi latihannya yang bisa teman-teman lakukan di rumah gitu atau di kantor, silahkan menjelaskan riset teman-teman dalam waktu 30 detik gitu ya. Sehingga orang yang si pendengar itu tahu apa yang kita lakukan, paham argumen kita, dan paham kenapa argumen kita itu unik gitu. Unik ini terkait dengan kebaruan tadi ya. Dan itu harus dijelaskan dalam waktu 30 detik. Nah, bisa minta tolong sama kolega, atau keluarga, atau pasangan, kan mumpung mau hari Valentine nih, kalau yang hari Valentine mau mencari kegiatan yang berbeda, bisa coba inilah gitu. Silahkan menjelaskan riset kita dalam waktu 30 detik, dan itu semuanya harus bisa terjelaskan gitu ya, apa yang kita lakukan, argumen, dan kenapa itu menjadi unik. Dan harus melihat juga respon orang yang mendengar itu bagaimana, apakah dia kebingungan, atau nggak ngerti, atau semuanya ternyata jelas buat dia. Dan ini akan membantu dalam banyak hal. Nah, latihan ini bisa membantu, pertama, kita menjelaskan riset kita itu secara terfokus gitu ya, terfokus dan runut gitu. Dari A ke B ke C. Penelitian ini tentang apa, hasilnya apa, dan kenapa hasil itu merupakan sesuatu hal yang baru. Nah, itu membantu kita untuk berpikir secara terfokus dan runut. Dan ini juga membantu kita untuk memotong sekian banyak halaman deskripsi, dan mengarahkan ulang pada apa yang sebenarnya menjadi inti dari tesis atau deskripsi itu. Sehingga nanti kalau kita membuat itu menjadi artikel jurnal, itu nggak berantakan gitu, karena kita sudah punya suatu pegangan konsep yang fokus tadi gitu. Nah, latihan ini juga membantu kita untuk merumuskan kata-kata kunci ya, keywords di dalam penelitian ini gitu. Nah, keyword ini nanti berguna untuk hal lain, terutama untuk penulisan judul dan abstrak gitu. Jadi, latihan ini sebenarnya sederhana, tapi teman-teman bisa lakukan di mana saja, dengan siapa saja, tapi hasilnya itu sangat-sangat berguna untuk banyak hal lainnya gitu. Nah, kalau bicara soal struktur jurnal, ini yang standar gitu ya, ada judul, ada abstrak, terus ada body text, sama terakhir ada bibliografi. Nah, beberapa jurnal ada yang biasanya juga ada bagian keyword sama acknowledgement gitu, tapi itu ya kadang ada, kadang nggak tergantung kesepakatan dengan jurnalnya. Ini adalah template yang sederhana dan umum di jurnal-jurnal social humaniora ya. Kalau sains, saya tidak menguasai, jadi saya tidak bisa bicara banyak soal itu. Tapi di jurnal-jurnal social humaniora, template dasarnya adalah seperti ini. Nah, kadang-kadang editor jurnal itu ada yang baik, ada yang kejam. Nah, yang kejam itu biasanya, dia begitu naskah itu masuk, dia akan melihat judul dan abstrak. Itu hal mendasar yang dilihat semua orang gitu ya. Judul dan abstraknya itu seperti apa. Nah, kalau yang kejam itu biasanya kalau dia melihat judul dan abstraknya sudah tidak sesuai dengan koridor jurnalnya, atau tidak menarik, atau tidak ada kebaruan, dia nggak mau baca lagi body text-nya gitu. Ya, biasanya editor-editor ini orang-orang sibuk lah, peneliti senior, akademisi senior gitu. Jadi, sudah tidak ada waktu untuk membaca body text lagi, sehingga begitu judul dan abstraknya itu dirasa tidak pas, dia nggak mau lagi baca body text-nya. Padahal mungkin di body text itu ada kata kunci yang tidak dieksplisitkan di judul dan abstraknya misalnya. Jadi, kan sayang gitu ya. Nah, kalau editor-editor yang baik, pasti dia akan tetap membaca semuanya sampai selesai. Tapi ada juga yang tipe-tipe ya itulah ya, sangat sibuk, sehingga dia tidak mau membaca body text, begitu judul dan abstraknya dirasa tidak mencerminkan visi-misi jurnalnya mereka. Nah, jadi bagaimana dong kalau begitu? Kalau begitu berarti judul dan abstrak itu menjadi kunci, kunci utama perumusan penulisan naskah artikel yang akan dikirimkan ke jurnal. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu gitu ya, judul, abstrak, terus body text, dan daftar pustaka itu. Terutama, bagaimana sih sebenarnya argumen itu ditempatkan di dalam bagian-bagian itu. Nah, kita lihat dulu soal judul ya, pertama ya. Judul itu harus memuat kata-kata kunci penelitian gitu. Jangan sampai kata-kata kunci itu enggak muncul, karena tadi alasannya. Pasti yang pertama dilihat adalah judul dan abstrak. Jadi sebaiknya judul itu memuat kata-kata kunci. Tidak perlu semua kata kunci, tapi yang benar-benar utama itu yang dimasukkan ke dalam judul kita. Nah, ini juga persoalan nih, ruang lingkup si judul itu tidak bisa terlalu kecil gitu, tidak bisa terlalu spesifik gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, dan mungkin nanti dengan contoh-contoh yang saya berikan itu akan tampak lebih jelas kenapa ruang lingkupnya tidak bisa terlalu kecil. Nah, ini penting juga ketika kita merumuskan judul, pertimbangkan soal konektivitas. Jadi, ketika menulis itu, jangan berpikir dari sudut pandang kita saja gitu. Tapi harus mempertimbangkan juga sudut pandang pembaca. Nah, gimana sih konektivitas maksudnya begini? Gimana supaya judul riset kita itu bisa muncul di dalam search engine? Bayangkan misalnya kalau ada peneliti di, Brazil gitu, yang baru ingin belajar tentang Indonesia. Tentang misalnya persoalan demokrasi di Indonesia gitu. Nah, kata-kata kunci apa yang kira-kira akan dia masukkan gitu kan? Itu makanya judul itu tidak bisa terlalu spesifik juga, karena orang yang mau belajar atau mencari sesuatu tentang Indonesia, dia juga tidak akan mungkin memasukkan kata-kata kunci yang spesifik gitu. Misalnya, kalau misalnya mau belajar tentang demokrasi di Indonesia, demokrasi di Indonesia, kira-kira kata kunci apa yang akan dipakai oleh dia? Misalnya apa? Presiden Jokowi, atau misalnya election gitu, pemilu, atau misalnya military in Indonesia gitu. Dia tidak mungkin misalnya, atau misalnya dalam beberapa kasus tertentu orang yang sangat ahli bisa mencari kata kunci spesifik. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru ingin kenal Indonesia, ingin melihat sejauh apa sih persoalan demokrasi di Indonesia itu dibicarakan, dia pasti akan memasukkan kata-kata kunci yang sangat general gitu. Nah, itu bagaimana supaya artikel kita bisa muncul di pencarian-pencarian seperti itu, makanya judulnya tidak bisa terlalu sangat spesifik gitu. Nah, ini yang tadi saya singgung juga, bahwa kita harus mempertimbangkan pembaca dalam konteks yang beragam gitu. Bisa jadi misalnya kita melakukan penelitian di Jawa Barat, tapi kan ada juga misalnya orang-orang di Papua, atau di Maluku, atau di Sulawesi Selatan, yang juga punya isu yang sama misalnya soal pilkada di Jawa Barat. Nah, mereka kan juga punya pilkada juga di daerah-daerah mereka gitu, dan mereka ingin tahu bagaimana praktik-praktik politik pilkada itu terjadi di Jawa Barat. Nah, kita harus memikirkan bagaimana supaya riset kita tentang pilkada ini bisa terkonek dengan riset-riset lain tentang pilkada di luar area riset kita, entah itu di provinsi atau di luar Indonesia. Juga misalnya pertimbangkan orang-orang yang mau menjajaki topik riset baru, atau baru mau menjajaki studi kewilayahan Indonesia, gitu, atau Asia Tenggara. Jadi, judul-judul, perumusan judul itu memang harus dipertimbangkan gitu, tidak hanya dari perspektif kita sebagai peneliti, tapi perspektif konektivitas itu, gitu. Nah, ini juga menarik, karena ini bisa dilihat sama editor, gitu ya, bagaimana judul itu mencerminkan posisi kita dalam perdebatan. Apakah kita pendukung teori tertentu, atau perspektif dan pendekatan tertentu, itu bisa kelihatan dari judul kita, dan itu bisa dipahami oleh editor yang membaca, yang menerima naskah kita, gitu. Di mana sih sebenarnya artikel ini berada di mana di dalam perdebatan topik yang kita teliti. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya, saya bisa berikan beberapa contoh ya. Misalnya ini, ya. Ini kan judul yang, ya kadang saya melihat beberapa skripsi dengan judul seperti ini. Taruhlah misalnya si peneliti ingin mengangkat video Asusila yang belakangan ini heboh, gitu ya. Kasus video Asusila Gisela Anastasia. Dan dia mau melakukan pendekatan analisa media. Dan dia memakai kompas.com, periode Desember sampai Februari. Jadi judulnya ini, Kasus video Asusila Gisela Anastasia, analisa liputan media kompas.com, periode Desember sampai Februari. Nah, ya oke lah. Mungkin kalau untuk skripsi atau tesis, mungkin kita masih bisa mempertimbangkan dan meng-okekan judul-judul seperti ini. Itu masih dimalumi. Karena itu menggambarkan apa yang dia lakukan. Tapi kalau untuk artikel jurnal, ini terlalu spesifik, gitu. Ini nggak akan muncul di search engine. Kalaupun muncul, dia akan muncul di halaman kesekian di Google Scholar misalnya. Dia nggak akan langsung muncul. Dan dia tertimpa misalnya dengan berita-berita infotainment. Dan kalau misalnya orang mencari tentang persoalan framing media di Indonesia, dia nggak akan memasukkan keywordnya Gisela Anastasia, atau kompas.com. Karena dia nggak tahu, gitu. Orang di Brazil atau orang di Pretoria, University of Pretoria, gitu, tidak bisa memasukkan Gisela Anastasia, karena mereka nggak tahu dia itu siapa, gitu. Nggak tahu kasus ini, kan. Nah, makanya judul itu harus dibuat lebih agak sedikit general, tapi juga bisa mencerminkan sebenarnya riset kita itu tentang apa. Jadi bisa dirubah menjadi seperti ini. Representasi perempuan dalam media, studi kasus video asusila selebriti Indonesia. Nah, pasti penelitian ini bicara tentang perempuan, ya. Karena kan itu kasusnya si Gisela Anastasia itu. Jadi pasti bicara tentang perempuan. Dia bicara juga soal representasi media. Jadi dua itu menjadi kata kunci penelitiannya. Nah, perempuan dan media. Bagaimana perempuan direpresentasikan dalam berita-berita infotainment di kompas.com. Nah, di sini nama artisnya itu hilang, terus nama medianya juga hilang, gitu. Karena itu tidak bisa menjadi keyword yang general yang menghubungkan riset kita dengan riset-riset lain yang sudah ada, gitu, atau yang akan muncul. Jadi dibuat lebih general. Jadi ini adalah menjadi penelitian tentang perempuan dan media dengan melihat studi kasus video asusila selebriti. Nah, ini salah satu contoh. Nah, terkait dengan poin saya soal positioning tadi, gitu ya. Pemakaian istilah, pemakaian istilah atau kata kunci di dalam judul itu bisa menunjukkan posisi kita di mana di dalam perdebatan. Nah, kalau judulnya ini, Victimisasi Perempuan Dalam Media Indonesia, telah ah kritis kasus video asusila selebriti perempuan Indonesia, itu tentu nadanya menjadi sangat berbeda dengan contoh yang kedua, yang sebelumnya. Karena misalnya di sini ada kata-kata victimisasi perempuan. Itu menandakan sebuah posisi struktural yang memposisikan perempuan sebagai selalu dijadikan korban. Dalam kasus-kasus framing perempuan di dalam media, selalu yang di-blow up adalah perempuannya, gitu. Jadi, kata kunci victimisasi di sini, itu nadanya berbeda dengan contoh yang kedua. Lalu ada kata kunci, misalnya telah ah kritis kasus video. Nah, itu tentu berbeda juga dengan contoh yang di atas, yang hanya bilang studi kasus video asusila. Kalau misalnya saya sebagai editor mendapatkan judul yang ketiga, bayangan saya ini akan ada banyak pendekatan feminis terhadap kasus ini, gitu. Mengaitkan kasus video asusila dengan teori-teori feminisme tentang posisi perempuan, soal gender, dan sebagainya. Nah, jadi itu nadanya menjadi sangat berbeda dengan contoh yang kedua, dan otomatis bayangan si editor ketika mendapatkan judul seperti ini, dia sudah bisa membayangkan isinya itu akan seperti apa, gitu. Ini adalah satu contoh bagaimana judul penelitian yang sangat spesifik itu berubah, bertransformasi menjadi penelitian yang general, yang bisa dihubungkan dengan kata kunci umum yang bisa ditemukan di search engine, tapi juga menunjukkan positioning si preset di dalam perdebatan soal isu perempuan dan media, gitu. Ini salah satu contohnya, ya. Nah, contoh lain soal kata kunci, ya. Misalnya ini, tadi kita lihat di dalam judul kata kunci posisi perempuan dan viktimisasi perempuan. Nah, itu tentu nadanya sangat berbeda, gitu ya. Posisi perempuan itu, ya, itu bisa apa aja, gitu. Mungkin terdengar lebih netral. Tapi kalau viktimisasi, itu sudah pasti tidak netral. Itu mencerminkan ketimpangan, mencerminkan posisi perempuan yang selalu dikorbankan, dan sebagainya, dan sebagainya, gitu. Terus, ada lagi misalnya contohnya ini, yang sering kita temukan, gitu ya. Negara dunia ketiga dan negara pasca kolonial. Istilah negara dunia ketiga itu kan nadanya lebih terdengar developmentalis, gitu ya. Dan mencerminkan ketertinggalan dalam hal pembangunan, ekonomi, GDP, dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai negara pasca kolonial, itu ada nada yang berbeda juga, gitu. Istilah itu mencerminkan bahwa posisi ketimpangan itu muncul karena relasi-relasi sejarah, yaitu proses kolonialisme yang menyebabkan posisi negara-negara ini menjadi timpang, gitu. Jadi ada nada yang berbeda dengan pemakaian istilah-istilah ini. Contoh lain misalnya, ya ini dari penelitian saya soal kekerasan massal dan genosida. Kalau kekerasan massal itu kan, ya tawuran juga bisa dibilang kekerasan massal, gitu. Itu tidak terjadi tiba-tiba, tidak terkontrol, gitu. Tidak ada yang mau organisir, dan sebagainya. Tapi kalau genosida itu berbeda ceritanya. Ada peran negara di situ, itu terdengar lebih kekerasan yang sifatnya struktural daripada yang tiba-tiba insidentil, gitu. Jadi ada nada yang berbeda juga. Terus contoh lainnya misalnya ini, integrasi dan invasi. Kalau misalnya dalam kasus Timur Leste, atau Papua, gitu. Dibilang negara, maksudnya wilayah Leste, itu terintegrasi dengan Indonesia pada tahun 70 sekian, gitu. Nah, nadanya berbeda kalau kita pakai misalnya invasi, karena itu menunjukkan ada unsur koersi, gitu ya. Ada unsur pemaksaan, gitu. Sepihak, hanya sepihak. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh kata-kata kunci yang bisa kita pertimbangkan, gitu ya. Tentunya tidak perlu dipaksakan. Kalau misalnya pelitian kita tidak menggunakan kata-kata kunci seperti ini, ya nggak perlu dipunculkan. Tapi memang nada yang berbeda, yang dimunculkan di dalam judul, itu bisa membuat si editor sudah memperkirakan kira-kira argumen kita itu berada di mana, di dalam perdebatan sebuah topik, gitu. Nah, kedua soal abstrak, ya. Nah, untuk penulisan abstrak ini kita bisa kembali ke latihan tadi elevator pitch itu, gitu. Kita bisa lihat kembali bagaimana cara kita ngomong soal riset ini, gitu. Riset ini tentang apa, terus apa argumen utamanya, dan mengapa argumen tersebut unik, gitu. Apa yang membedakan argumen saya dengan argumen-argumen lainnya yang sudah ada. Nah, ini yang sebenarnya menjadi krusial, karena dia terkait dengan kebaruan atau novelty tadi. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh abstrak ini, ya. Maaf, ini dalam bahasa Inggris, tapi saya bisa tunjukkan. Misalnya, abstrak itu tidak bisa panjang-panjang, ya. Paling 250-300 kata saja. Nah, ini yang paling enak sebenarnya, melihat ini, ya. Kalimat pertama itu selalu dimulai dengan artikel ini ngomongin apa, gitu. Kalau di sini dia bilang meningkatnya praktek-praktek memorialisasi yang terstandar, gitu. Itu menjadi standar. Bahwa kalau membuat peringatan itu harus begini, begini, begini. Membuat monumen harus begini, begini, begini. Jadi, di dalam asrak itu, itu langsung to the point aja artikel ini ngomongin apa, sih, gitu. Nah, kemudian di yang ini, bagian kedua yang saya highlight ini, dia ngomong soal paradigma keadilan transisional yang membawa perubahan besar, terutama di negara-negara demokrasi, gitu ya. Karena pembicaraan tentang keadilan, terus kebenaran, terus hal-hal lain yang terkait dengan itu, itu menjadi krusial, gitu. Nah, itu adalah sedikit latar belakang, ya. Jadi, kalimat kedua yang saya highlight ini, itu sedikit gambaran, gitu. Sebenarnya, di dalam topik yang tadi, memorialization standards itu, ada apa sih, gitu. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya, bagian ketiga ini adalah argumen kita, gitu. The article argues. Jadi, artikel ini berargumen bahwa rejim hak asasi manusia menciptakan standar-standar normatif yang menghilangkan konteks lokal, gitu. Dan, ya, ini adalah argumen utama. Jadi, sebenarnya, simpel, gitu ya, sederhana, gitu. Meskipun nggak gampang menulis abstrak. Isinya bisa dimulai, kalau misalnya teman-teman sulit, gitu ya, gimana sih merumuskan penelitian kita yang dilakukan dalam 4 tahun, gitu, hanya dalam 250 sampai 300 kata, gitu. Nah, bisa dicoba template seperti ini. Jadi, kalimat pertama itu langsung to the point, artikel ini sebenarnya ngomongin apa. Dan itu menunjukkan topik, gitu ya, lahan apa yang sedang kita masuki, gitu. Terus, yang kedua, itu ada sedikit latar belakang. Dan yang ketiga, itu argumen kita apa. Ini bisa menjadi template yang umum yang bisa dilakukan dalam penulisan abstrak, gitu. Nah, berikutnya ini soal bodi teks, ya. Jadi, kan setelah tadi judul, abstrak, lalu kemudian muncul, langsung muncul teks, gitu ya. Nah, tentu saja seperti kemarin sudah dijelaskan sama Mas Yanwar, itu nggak sama seperti skripsi atau tesis. Kalau skripsi atau tesis, itu kan ada bagian yang jelas, gitu ya. Misalnya, bab 1-1, latar belakang. 1-2, kerangka teoritis. Terus berikutnya rumusan pertanyaan, dan sebagainya. Nah, kalau di artikel judul, nggak bisa kayak gitu, gitu. Semuanya itu melebur, gitu ya. Dan itu ada sub-sub judul tematis. Jadi, nggak bisa, subjudulnya bukan latar belakang. Judulnya bukan kerangka teoritis, gitu. Bukan begitu subjudulnya, tapi misalnya subjudul yang tematis, yang berkaitan dengan penelitian kita, gitu. Nah, kemudian di bagian pedahuluan, atau latar belakang, atau review teoritis, itu biasanya menjadi satu bagian, gitu ya. Itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, biasanya isinya apa, gitu. Pertama, itu memaparkan medan, gitu. Ini sebenarnya kita ngomongin apa sih, gitu. Kita ngomongin demokrasi di Indonesia. Emang kenapa? Ada apa dengan demokrasi di Indonesia? Apa persoalannya, gitu. Apa yang membuat dia menjadi layak untuk dikeliti? Nah, itu pemaparan medannya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan pelitian. Nah, kadang-kadang ada beberapa artikel jurnal, gitu, yang juga tidak secara eksplisit menaruh pertanyaan pelitiannya, gitu. Ada yang secara eksplisit, ada juga yang nggak. Dan itu sah-sah aja, gitu. Terserah-terserah penelitinya. Dan juga tergantung oleh ACC dari reviewer dan editornya, gitu. Nah, tapi biasanya sih, kalau saran saya lebih baik pertanyaan pelitian itu dimunculkan. Jangan sampai tidak ada. Karena itu selain membantu pembaca, juga membantu kita supaya nanti kita bisa kembali lagi ke situ dan melihat apakah sebenarnya pertanyaan pelitian ini sudah tereksplorasi dan terjawab atau belum, gitu. Nah, di bagian pendahuluan juga biasanya dia menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam pelitian, gitu ya. Kalau tadi misalnya demokrasi di Indonesia, demokrasi itu apa sih? Terus, kenapa demokrasi menjadi penting, gitu, misalnya. Pendekatan-pendekatan apa dalam teori politik yang membahas tentang demokrasi. Nah, tidak cuma konsep-konsepnya, tapi juga perdebatannya, gitu. Misalnya, ada yang tidak setuju, dibilang bahwa ada yang tidak setuju atau ada juga yang setuju, ada yang menentang pendapatnya si ini, menentang pendapatnya si Anu. Nah, perdebatan itu juga sebaiknya dimunculkan, gitu. Tidak perlu semuanya, tapi lihat saja mana yang paling relevan untuk penelitian kita. Nah, ini yang menurut saya penting dan seringkali kita lupa, gitu. Setelah menjelaskan semua tadi, gitu ya, konsep-konsep, itu kan sebenarnya kayak kerangka teoritis kita di dalam penulisan skripsi dan tesis, gitu. Setelah menjelaskan konsep, setelah menjelaskan perdebatan yang ada di isu yang kita teliti, kita juga harus menjelaskan posisi kita di mana, dan ini adalah bagian dari argumen kita. Ini pertama kali argumen kita muncul di bagian pendahuluan ini. Jadi, tidak cukup kalau untuk artikel jurnal itu tidak cukup kita hanya menjelaskan definisi-definisi, pengertian, pendekatan yang terkait dengan isu yang kita teliti, tapi kita harus juga menjelaskan posisi kita di mana, gitu. Apakah kita setuju dengan pendekatan A, apakah kita tidak setuju dengan pendekatan B, sehingga kita mengambil pendekatan C. Nah, itu juga bagian dari argumen, dan itu harus dimunculkan, gitu. Kita tidak bisa hanya sekedar mendeskripsikan teori-teori yang dipakai, dan perdebatan seputar teori-teori tersebut, gitu. Ini yang seringkali luput, gitu ya, untuk memposisikan kita sendiri di dalam perdebatan dan definisi-definisi konsep itu, gitu. Nah, selain pada pendahuluan, itu biasanya pertama kali argumen kita muncul, gitu ya, pada pendahuluan ketika menjelaskan riset ini tentang apa, terus kenapa posisi kita di mana di dalam perdebatan prioritas itu. Nah, kedua itu sebenarnya pada metode. Sebenarnya metode itu kan bisa dibuat singkat, ya. Kalau di deskripsi atau tesis, dia bisa jadi panjang. Tapi kalau di artikel jurnal, itu jumlah katanya, kuota katanya itu tidak cukup untuk memuat penjelasan metode secara panjang. Jadi bisa dideskripsikan secara singkat saja. Bagaimana cara kita mendapatkan data? Intinya itu, gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan data? Dan itu penjelasannya termasuk, misalnya, rentang waktu penelitian. Penelitiannya itu diadakan kapan? Berapa lama? Terus, kedua itu cakupan wilayah. Penelitian ini dilakukan di mana? Apakah di satu wilayah tertentu? Satu kecamatan? Satu desa? Atau misalnya di beberapa provinsi? Atau hampir di seluruh wilayah Indonesia? Itu harus dijelaskan. Kemudian jenis data yang didapat itu apa? Apakah dia data statistik? Atau data wawancara, gitu. Karena itu pasti beda, gitu ya. Karakteristiknya pasti beda. Terus, di bagian metode ini juga bisa menyinggung soal persoalan etis, gitu. Misalnya, apakah ketika melakukan pengambilan data sudah memberikan konsen? Terus, apakah ada data-data sensitif yang tidak bisa dilakukan? Terus, persoalan misalnya penggunaan nama samaran, pseudonym, untuk pertimbangan keamanan, dan sebagainya. Terus juga bisa menjelaskan sumber data. Kalau misalnya menggunakan survei atau wawancara, dijelaskan siapa saja sih respondennya, umur berapa, jenis kelaminnya apa, dan sebagainya. Jadi, tapi itu dilakukan secara singkat, pendeskripsi metode. Nah, tapi dalam konteks yang lain, metode ini juga bisa menjadi bagian dari argumen kita, gitu. Kalau, kalau pertama, metode itu baru. Jadi, ada metode-metode baru yang muncul di dalam disiplin kita. Misalnya, kalau di dalam disiplin saya soal sejarah lisan, gitu. Sejarah kok lisan. Sejarah itu arsip, gitu kan. Pakailah dokumen dan arsip negara, gitu. Atau arsip-arsip tertulis, gitu. Tidak ada sejarah itu lisan. Nah, justru ini ada kemunculan metode baru sejarah lisan, dan disitulah kita berargumen, gitu. Bagaimana bahwa sejarah lisan ini penting, karena dia merepresentasikan informasi-informasi yang tidak pernah tercatat di dalam dokumen-dokumen resmi. Misalnya, bagaimana tentang cerita perempuan, bagaimana cerita tentang orang-orang perigumi, misalnya di jaman kolonial yang tidak pernah tertangkap dari laporan-laporan pegawai-pegawai kolonial, gitu, dan sebagainya. Nah, di sini metode menjadi perdebatan, metode menjadi bagian dari argumen kita. Atau misalnya ada, seiring dengan perkembangan teknologi, itu sangat memungkinkan GPS digunakan dalam proyek-proyek eskavasi arkeologi. Nah, di sini metode bisa menjadi seksian tersendiri untuk memperkuat argumen kita, gitu. Atau konteks lain, misalnya ada metode yang sebenarnya tidak baru, tapi dia baru digunakan dalam penelitian-penelitian yang sesuai dengan topik kita. Jadi, misalnya, kalau sebelumnya riset-riset tentang kekerasan massal, itu banyak menggunakan metode wawancara yang sifatnya investigatif, gitu. Jadi, bertanya pada korban, bertanya pada saksi, tentang 5W 1H, gitu ya. Ini kejadiannya bagaimana, siapa yang terlibat, siapa yang menjadi korban, di mana tempatnya, dan sebagainya. Ada metode lain yang dipakai, misalnya, perhitungan statistik demografis di wilayah yang mengalami kekerasan itu untuk melihat dampak-dampak kekerasan massal. Nah, ini adalah pendekatan baru, pendekatan statistik demografis ini adalah pendekatan baru yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan-pendekatan investigasi, misalnya. Nah, itu bisa menjadi bagian juga di dalam metode, di bagian di mana kita juga berargumen bahwa metode ini penting dan layak untuk dipertimbangkan dalam studi-studi seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang metode. Nah, kemudian bagian hasil penelitian. Nah, ini sebenarnya bagian yang biasanya krusial ya, paling krusial di dalam artikel jurnal gitu. Jadi, hasil penelitian itu, penelitiannya apa gitu. Karena ini yang menunjukkan kebaruan tadi, terus keunikan dari penelitian kita, dan sebagainya. Nah, ya tentu saja pasti memuat temuan-temuan utama dari penelitian itu. Nah, penting juga sebenarnya untuk mengaitkan dengan data-data pada penelitian sebelumnya, supaya kita bisa meng-highlight perbedaan, perbedaan temuan, atau bahkan persamaan. Misalnya penelitian kita menguatkan penelitian CX yang sudah terlaksana 2, 3 tahun, atau 10 tahun sebelumnya. Atau ada hal-hal yang luput, yang tidak pernah dilihat oleh penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Nah, tapi dari bagian ini juga si peneliti bisa membicarakan keterbatasan ya. Hal-hal apa yang sebenarnya tidak tercakup, tidak bisa tercakup dalam penelitian itu. Dan sebenarnya ini sah-sah aja gitu. Daripada lebih baik kita secara terbuka dan jujur berbicara apa-apa saja yang tidak mungkin tercakup gitu di dalam penelitian kita. Nah, catatannya untuk bagian ini lebih baik fokus pada data-data utama aja gitu. Karena kalau misalnya naskah skripsi atau tesis, itu biasanya kan temuannya banyak banget ya. Dan itu dijelaskan dalam satu tulisan berbentuk skripsi gitu. Nah, kalau di jurnal itu kita harus memilah gitu. Mana yang menjadi data-data utama, nah sisanya itu bisa masuk ke catatan kaki atau bahkan bisa menjadi artikel lain gitu. Jadi kita punya beberapa artikel jurnal dari satu penelitian yang sama. Tapi tentu saja angle-nya beda, fokusnya berbeda, dan temanya bisa jadi berbeda gitu. Itu sah-sah saja juga kalau kayak begitu. Nah, kalau kesimpulan, di bagian kesimpulan itu, kita kembali lagi pada pertanyaan penelitian tadi gitu. Pertanyaan penelitiannya apa, dan itu dibahas lagi dengan temuan-temuan kita di dalam penelitian itu. Nah, kesimpulan ini bisa macam-macam ya arahnya. Bisa memperjelas proposisi baru, jadi kita punya tawaran baru nih, punya teori baru, tawaran baru, kesimpulan baru, dan itu kembali dijelaskan di bagian kesimpulan ini. Atau kedua, kita bisa menyatakan kemunculan topik baru yang perlu dieksplorasi gitu. Jadi, ini bukan akhir gitu. Penelitian kita bukanlah akhir. Akan ada topik-topik baru yang muncul dari eksplorasi kita di penelitian ini. Misalnya, kemarin Mas Yanwar mencontohkan soal informal politics gitu. Politik-politik informal yang bukan sekedar di luar dari politik formal seperti pemilu atau pelaporan dan sebagainya. Tapi juga penggunaan relasi-relasi informal, misalnya relasi keluarga dengan Pak Lurah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu atau layanan-layanan tertentu gitu. Nah, tapi kan masih ada banyak pertanyaan misalnya yang muncul dari temuan-temuan politik informal itu. Misalnya, bagaimana dengan perempuan, bagaimana dengan kelompok perempuan, organisasi perempuan, apakah dia juga bagian dari politik informal misalnya gitu. Nah, itu ada banyak hal lagi yang mesti dieksplorasi dan bagian kesimpulan ini bisa mengarahkan itu gitu. Mengarahkan topik-topik yang masih perlu dieksplorasi lagi. Nah, bisa juga kesimpulan itu membuat semacam prediksi gitu ya. Kira-kira ke depan itu tren-tren penelitian seperti apa yang berharga untuk bidang riset kita gitu. Terus bisa juga prediksi perubahan di dalam masyarakat. Kira-kira 10 tahun ke depan organisasi-organisasi Islam misalnya akan menjadi lebih berakar pada masyarakat dan mempunyai kekuatan politis yang lebih besar. Itu kan sifatnya prediksi gitu ya. Prediksi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat akar rumput. Lalu juga tren-tren yang akan muncul, baik tren penelitian maupun tren perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Nah, itu adalah bagian kesimpulan. Nah, ini yang terakhir ya soal daftar pusaka, tapi aku pikir kayaknya semua orang punya pengalaman lah dengan ini gitu. Yang menjadi catatan juga, yang pasti yang menjadi catatan dari saya itu harus dipastikan dulu itu apa stylenya, gaya-gaya citasinya itu apa yang diminta sama jurnal itu. Karena setiap jurnal itu pasti beda-beda. Tapi itu dinyatakan secara jelas biasanya di webnya, di website mereka. Terus supaya memudahkan hidup kita, itu lebih baik pakai software aja gitu. Nah, daftar pusaka ini sebenarnya persoalan teknis gitu ya, sederhana, tapi dia bisa menjadi sangat menyebalkan gitu. Jadi lebih baik dari awal penulisan, itu sudah di-setting aja, gaya citasinya apa, ngikutin panduan jurnalnya, supaya nggak setelah misalnya selesai revisi, proses review, selesai revisi, dan segala macam, ujung-ujungnya kita diminta untuk mengubah citasi karena tidak sesuai dengan panduan. Karena itu makan waktu lagi gitu. Dan itu irritating gitu, menyebalkan. Jadi kalau bisa dari awal disiapkan. Kira-kira begitu Mas Aan, ini kalau kita lihat gitu ya, biasanya orang kalau diterima manuskripnya di jurnal, pasti senang banget gitu. Tapi setelah itu proses review dan sebagainya menjadi babak pelur. Nah, supaya nggak babak pelur, kita bisa ngikutin sesi webinar selanjutnya, Sabtu minggu depan, dari Mbak Isma, tentang publikasi di jurnal, pasti Mbak Isma akan sedikit menyinggung tentang bagaimana merespon dan menghadapi komentar-komentar dari reviewer. Kira-kira begitu, aku kembalikan ke Mas Aan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak Gris. Teman-teman sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gris terkait dengan bagaimana menulis teknik, menulis artikel untuk jurnal. Ada banyak sekali poin-poin penting yang bisa didiskusikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak Gris. Di kolom chat ini, saya mulai saja dulu dari yang pertama. Ini ada Mbak Nurhidayah. Saya Nurhidayah ingin bertanya tentang judul tadi dan dicontohkan kasus Giselle. Bentar. Kasus Giselle dan Kopas. Dari artikel yang saya sedang garap, ternyata memang saya sempat itu, Mbak. Sehingga ada kesulitan untuk memperluas bahasan dan materi. Apa, ini pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki artikel yang telah dibuat tanpa merombak keseluruhan artikel. Ini memang seringkali terjadi dari teman-teman juga ya. Karena merasa sudah melakukan kerja keras, data juga sudah banyak dikumpulkan, kemudian sudah selesai ditulis, tapi kemudian ada keinginan, ada keharusan untuk memangkas. Ketegaan kira-kira. Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian cara memangkasnya bagaimana, tapi ini pertanyaannya dari Mbak Nur Hidayah. Apa yang bisa dilakukan kira-kira, Mbak Gris, untuk merbaiki artikel itu? Ini maksudnya artikelnya, memang pelitiannya sangat spesifik gitu ya. Kalau saran saya sih, meskipun artikelnya sangat spesifik, bisa di dalam judulnya tetap dicari kata kunci yang general gitu. Nanti di dalam body text-nya bisa dijelaskan bahwa artikel ini itu mengambil studi kasus tentang ini gitu, yang spesifik itu gitu. Karena sayang kalau misalnya di judul itu tetap memakai judul yang spesifik, nanti dia nggak akan muncul di search engine gitu. Jadi, kalau saran saya sih, coba dipikirkan gitu kira-kira, pastikan tetap ya, maksudnya studi kasus yang sangat spesifik itu tetap berakar dari ide atau perdebatan konseptual yang general gitu. Nah, itu bisa dipakai sebagai keyword untuk mengganti judul misalnya, supaya bisa lebih muncul dan terdeteksi gitu. Kira-kira gimana? Menjawab nggak? Cukup menjawab nggak? Biar didiskusikan lagi di kolom set kali ya. Tapi kalau kemudian ini saya kira cukup menjawab, karena kata kunci yang sudah kembali pada keyword yang akan cukup membantu dalam penulisan selanjutnya ya. Tapi ini, ada yang juga terkait dengan pertanyaan dari siapa sih ini? Mbak Ananda Putri, ini terkait dengan apa yang tadi kamu jelaskan soal search engine. Apakah jika judulnya kurang pas untuk ditemukan di search engine, maka nanti editor akan bantu merevisi judulnya. Pengalaman bagaimana? Ada dua lagi pertanyaan dari dia. Lalu, kalau dalam jurnal dengan struktur Imrat, introduction, method, result, and discussion itu, apakah tinjauan teoretis dimasukkan dalam introduction? Tadi kalian sudah didiskusikan ya. Apakah kemudian tinjauan teoretis itu dimasukkan dalam introduction? Ada lagi satu. Boleh ini? Masih ada orang yang sama, Ananda Putri. Jadi apakah penelitian terdahulu, ini katakan literatur review mungkin maksudnya ya, penelitian terdahulu dan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan sama dengan poin sama dengan poin menjelaskan perdebatan seputar topik dalam slide tadi. Jadi kayaknya tadi memberikan apa, satu slide menjelaskan perdebatan seputar topik apakah literatur review itu sama maksudnya dengan slide yang dimasukkan oleh Grace. Itu dulu masih ada dua pertanyaan dari dia, saya kira ini dulu deh, masih banyak pertanyaan. Nah, dalam beberapa kasus memang kadang-kadang editor bisa meminta mengganti judul gitu kalau dia lihat bahwa wah ini kurang judulnya kurang mencerminkan isi gitu atau misalnya judulnya itu kurang sesuai dengan visi misi jurnalnya gitu jadi bisa aja dia meminta mengganti judul. Nah, cuman memang dalam beberapa kasus kadang-kadang itu kan editor mengusulkan untuk mengganti judul itu biasanya kalau dia membaca semuanya ya membaca teks kita sampai selesai gitu. Nah, kadang-kadang itu tadi ada editor-editor yang tidak punya banyak waktu dan biasanya mungkin naskah yang masuk ke dalam ke jurnal itu itu banyak sekali banyak juga yang ngantri yang minta diterbitkan di jurnal itu begitu dia lihat judul dan abstraknya itu tidak sesuai dia nggak baca bodi teksnya gitu jadi lebih baik untuk berjaga-jaga lebih baik dari awal kita sudah merumuskan judul dan abstrak itu yang yang paling apa ya yang paling tajam gitu sehingga apa si itu itu udah lolos dari seleksi penglihatannya si editor itu gitu tapi memang dalam beberapa kasus kadang-kadang editor bisa meminta kita untuk mengganti judul dengan catatan bahwa memang dia membaca naskah itu sampai selesai gitu nah tinjauan teoritis dimasukkan ke introduction nah inilah masalahnya di artikel jurnal itu kan dia tidak ada apa ya namanya pemilahan-pemilahan yang kaku ya jadi misalnya kita sudah memasukkan tinjauan teoritis di bagian awal gitu ya untuk menjelaskan sebenarnya kita ngomongin apa sih konsep-konsep apa aja yang berterkait dengan penelitian kita tapi nanti ketika pembahasan hasil kita juga tetap bisa mengaitkan dengan teori tertentu untuk menunjukkan misalnya bahwa penelitian kita itu mencerminkan praktik-praktik demokrasi di akar rumput sesuai dengan teorinya si X gitu misalnya itu bisa aja jadi dia gak ada apa pemilahan-pemilahan yang kaku gitu ya dia bisa melebur ke bagian-bagian mana aja yang menurut kita itu perlu gitu terus soal penelitian terdahulu dengan poin perdebatan nah perdebatan itu ya bisa sama bisa tidak karena perdebatan itu bisa penelitian terdahulu itu bisa menunjukkan perdebatan yang yang ber apa berlangsung sebelum-sebelumnya tapi bisa juga kita itu mendebat sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya atau mendebat pendekatan-pendekatan yang seringkali digunakan di dalam menganalisa suatu isu gitu jadi ya itu tumpang tinggi sih saling terkait juga gitu tapi intinya yang paling tahu adalah peneliti gitu kapan memframingnya kapan memunculkannya di bagian mana gitu kalau menurut saya sih ya memang ada template-template yang perlu kita ikuti tapi manuver kita berusaha untuk menjadi lebih kreatif gitu jangan terlalu terlalu takut untuk keluar misalnya dari template-template yang biasa gitu kita bisa berkreasi sendiri dengan pendekatan-pendekatan yang ingin kita lakukan yang penting itu memperjelas argumen kita bukannya malah membuat kabur tapi itu memperjelas argumen kita itu kira-kira mas Aan ya terima kasih Mbak Gris saya jadi ingat bagaimana kemudian apa namanya ada satu ada satu cara kemudian melihat atau merasakan bagaimana teori itu masuk tidak harus sedifinitif itu ya kalau kemudian deskripsi kan ada apa bab-subbabnya dan kemudian di artikel mungkin melebur yang bahasanya Mbak Gris tadi mungkin lebih pada cara menyajikan masakan kalau kemudian masakan itu sudah rasanya pecel yang kemungkinan di display itu juga akan rasa pecel kira-kira gitu ya Mbak Gris atau kalau kemudian masakan padang juga demikian tapi bagaimana kemudian meresap dalam sebuah rasa artikel itu teman-teman sekalian terima kasih pertanyaannya ini ada satu dua pertanyaan lagi masih banyak sebenarnya Mbak Gris ini ada satu dua yang tidak mau disebutkan namanya tapi pertanyaannya tetap akan saya sampaikan selanjutnya apakah penelitian terdahulu itu dimasukkan dalam metode atau introduction mungkin masuknya metodologi ya jadi apakah penelitian terdahulu dimasukkan ke dalam metode atau introduction pertanyaan dia begitu selanjutnya yang kedua yang tidak mau disebutkan namanya itu juga begini bagaimana contoh narasi posisioning penulis dalam perdebatan jadi bagaimana kita menempatkan posisi diri kita sebagai penulis itu dalam literatur perdebatan itu tadi yang sampaikan Mbak Gris saya kira itu dulu yang dua ini yang tidak mau disebutkan namanya silahkan saya mulai dari yang kedua itu ya soal bagaimana memposisioningkan diri kita biasanya sih yang paling yang paling umum itu kita seperti memberikan komentar gitu ya terhadap pendekatan-pendekatan terdahulu atau pendekatan-pendekatan umum yang digunakan dalam penelitian itu misalnya kita misalnya contohnya dari pengalaman penelitian saya gitu ya saya misalnya tadi soal di penelitian saya itu kan sebenarnya metode itu juga menjadi bagian dari argumen gitu soal penggunaan sejarah lisan jadi saya bisa cerita misalnya runtutnya begini ya penelitian-penelitian penyusunan kronologi sebuah peristiwa sejarah itu peristiwa sejarah X gitu misalnya yang sedang saya teliti ini kebanyakan bersumber dari dokumen-dokumen negara gitu ya saya bisa sebutkan misalnya dokumen negaranya ABC gitu dokumen negara ini dituliskan oleh pegawai-pegawai resmi negara yang mengalami peristiwa tersebut tetapi juga sumber dari laporan-laporan negara ini adalah sumber-sumber masyarakat gitu di warga setempat gitu nah lalu saya bisa masuk di dalam positioning saya gitu saya bisa bilang misalnya kalau begitu apa bedanya sejarah Lisan dengan dokumen-dokumen negara yang juga bersumber dari wawancara-wawancara lapangan yang didapat dari saksi mata yang mengalami peristiwa-peristiwa kekerasan nah itu adalah bagian dari positioning saya gitu ketika saya mengungkapkan argumen saya terhadap penggunaan sumber-sumber sejarah dokumen-dokumen resmi yang juga diambil dari pengalaman-pengalaman warga nah itu salah satu contoh contoh lainnya memang biasanya intinya itu dimulai dengan penjelasan 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 terdahulu gitu ya apa sih yang sebenarnya sudah digunakan pendekatan apa yang sudah digunakan dalam meneliti isu ini gitu bagaimana isu ini direpresentasikan di dalam penelitian-penelitian akademis nah lalu kita masuk gitu tapi menurut saya enggak gitu loh misalnya atau saya punya tawaran baru nih bagaimana melihat isu ini dari sisi yang berbeda nah itu adalah salah satu contoh nah kemarin Mas Yanwar juga mencontohkan soal informal politis ini dia bilang bahwa kan dalam perdebatan-perdebatan demokrasi dan sebagainya yang namanya demokrasi itu terkait dengan praktik-praktik formal misalnya pemilu pemilihan daerah dan bagaimana warga itu menggunakan haknya sebagai warga negara nah tetapi nanti dulu loh gitu di dalam konteks Indonesia itu ada yang namanya informal politics bagaimana jaringan-jaringan informal ya teman ya saudara yang duduk di kepangkatan-kepangkatan atau apa kursi-kursi pemerintahan itu menjadi kunci dari terpenuhinya hak-hak warga negara nah itu kan juga sebuah argumen kita gitu ya bagaimana kita memposisikan penelitian ini di dalam sebuah perdebatan besar tentang demokrasi citizenship dan kewarga negaraan juga pemenuhan hak dan sebagainya nah tapi memang kuncinya adalah ya hasil penelitian kita gitu itu yang kita pakai untuk memposisikan diri kita di dalam perdebatan itu gitu ya kuncinya balik lagi ke penelitian gitu hasil penelitian kita nah soal metode apakah penelitian terdahulu itu masuk di metode atau introduction ya pertanyaannya gitu ya sekali lagi sekali lagi sih sebenarnya bisa dua-duanya maksudnya memang tidak ada tidak ada pagu yang kaku soal ini ya kalau misalnya kayak tadi gitu misalnya saya ngomong argumen saya soal penggunaan sejarah lisan dalam penelitian sejarah itu bahkan di bagian pendahuluan saya udah bisa ngomong soal itu penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda karena menurut saya pendekatan-pendekatan konvensional yang berbasis arsif dan dokumen negara itu tidak cukup gitu itu udah bisa saya ungkapkan dari sejak bagian pendahuluan karena menurut saya metode ini menjadi bagian dari argumen saya gitu bisa kalau kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian metode ini memberikan insight memberikan sesuatu yang penting bagi pembaca baik juga kalau itu dimunculkan di awal di bagian pendahuluan gitu gitu kira-kira Mas Aan ya ada ada beberapa lagi nih tapi mungkin ada ini ya memang kemarin disampaikan oleh Mas Pak Yanwar juga bahwa ada baiknya kita udah fokus di awal ya di pendahuluan itu kita sudah fokus posisinya udah jelas argumentasinya juga udah muncul di awal di pendahuluan itu supaya tidak kemana-mana gitu kan dan kalimat pertama itu kalimat pertama itu yang kemudian buat impress apa impress editor apakah kemudian akan dilanjutkan terus apa tidak ada beberapa pertanyaan lagi ini dari Mbak Dia Kak Grace kenalin saya Dia Kak mau tanya dong ketika kita membuat sebuah jurnal bagaimana cara membuat jurnal kita unik atau ini mungkin masnya artikel ini Mbak bagaimana kemudian kita membuat jurnal kita unik atau artikel kita unik dan jurnal kita memiliki argumen baru bagi tipsnya tips dan kliknya satu itu lalu ada dari Mas Doni izin bertanya bagaimana cara mengatasi kendala-kendala teknis ini teknis mungkin pengalaman Mbak Grace dalam risetnya di SPS3 izin penelitian dan biaya penelitian jadi bagaimana mengatasi izin penelitian dan biaya penelitian serta literatur terbaru jika apa yang kita teliti belum pernah diteriti orang lain ini yang literatur terbaru jika apa yang kita teliti belum pernah diteriti orang lain terima kasih dua dulu ya coba tidak ini oke silahkan oke terima kasih soal yang pertama ya bagaimana membuat artikel kita unik memang memang mesti dipastikan bahwa artikel jurnal ini kan berbasis pada penelitian gitu jadi dia adalah publikasi dari riset kita gitu dia bukan tulisan yang seperti novel gitu ya seperti tulisan fiksi yang itu berbasis pada inspirasi mungkin pengalaman hidup sehari-hari refleksi kita terhadap pengalaman hidup kita yang bisa ditulis kapan aja gitu tapi kalau jurnal pasti berbeda dia harus berbasis pada penelitian nah supaya artikel kita unik ya kita harus pastikan bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang mau mencoba ranah yang baru gitu kalaupun misalnya topiknya sama misalnya tentang tadi perempuan di media tapi ada angle yang baru atau pendekatan yang baru yang mau kita pakai di dalam penelitian itu sehingga otomatis ya kalau kita nulis pasti ada kebaruan juga dan ada keunikan dari artikel itu jadi harus harus berbasis pada penelitian gitu harus dipastikan bahwa memang kita melakukan sesuatu yang baru yang bukan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa juga misalnya kebaruan itu mulai dari wilayah gitu kalau selama ini penelitian tentang agraria terpusat pada Jawa misalnya kita cobalah misalnya pindah ke wilayah lain Indonesia Timur Papua Maluku dan sebagainya bagaimana perubahan agraria di sana terjadi nah itu aja udah bisa menjadi suatu kebaruan gitu karena bergeser dari pusat sentra sentra segala macam sentra segala macam sentra gitu ya Jawa itu kan sentral banget gitu tapi kalau bergeser saja ke Indonesia Timur itu pasti ceritanya juga sudah lain gitu itu juga bisa mengandung kebaruan lagi nah jadi memang ya benar-benar sangat tergantung penelitian kita gitu ya nah ini terkait dengan pertanyaan kedua yang menurut saya ini mencerminkan persoalan penelitian secara general ya di Indonesia ini memang problematika kita semua sebagai akademisi dan peneliti di institusi di banyak institusi maupun mau universitas kek pusat penelitian kek pasti akan selalu menghadapi yang namanya persoalan biaya terus izin terus literatur gitu ya gimana kita bisa tahu kalau penelitian kita baru padahal misalnya perpustakaan kampus aja itu gak update gitu gak bisa akses jurnal-jurnal gak punya langganan terhadap jurnal-jurnal terindeks misalnya gimana kita bisa tahu gitu bahwa kita melakukan sesuatu yang baru nah memang susah-susah gampang sih ya kalau soal ini tapi mungkin yang bisa dilakukan sebenarnya kalau sekarang itu kan yang didorong banyak adalah kolaborasi ya jadi kita gak melakukan penelitian ini sendirian tapi berkolaborasi dengan orang-orang lain di luar institusi kita atau bahkan di luar negeri gitu yang dengan kata lain misalnya punya akses terhadap research grants gitu di tempat-tempatnya mereka atau juga misalnya punya akses terhadap literatur yang lebih cepat gitu dan lebih accessible nah sebenarnya kolaborasi-kolaborasi itu membantu sih menurut saya dalam dalam dua hal ini gitu untuk untuk mengatasi persoalan biaya dan persoalan literatur tadi gitu dan kalau soal perizinan sih ya itu gampang-gampang susah juga ya untuk riset saya aja misalnya itu harus ada reframing harus ada paraphrasing terhadap judul penelitian saya supaya izin itu keluar dan gak ditanya-tanyain banyak sama banyak orang jadi harus saya pikir strateginya ya itu pertama kolaborasi itu itu penting juga sih dan juga untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu ya dan mereka juga belajar dari pengalaman kita itu penting menurut saya gitu itu ada teknis ini lagi gak misalkan terkait dengan izin penelitian tadi yang mengajukan dimana mungkin maksudnya itu juga ya iya kalau izin ya tergantung sih penelitiannya dimana gitu kalau misalnya apa seputar misalnya metodenya apa gitu kalau misalnya metodenya survei dengan penelitian etnografis lapangan yang membutuhkan izin untuk turun ke desa dan sebagainya itu pasti berbeda ya kalau survei mungkin kita hanya bisa minta surat dari kampus atau institusi penelitian kita gitu untuk melaksanakan itu gitu tapi kalau misalnya penelitian lapangan kayak saya kemarin penelitian lapangan ke desa itu izinnya ya harus ke bakas bangpol lah terus habis itu lapor ke kantor camat lapor ke kantor lurang dan sebagainya jadi sangat tergantung sih kita mau pakai metode seperti apa tapi pada prinsipnya ya kita yang namanya prosedur ya kita gak bisa menghindari juga tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan pasti bisa dilakukan oke ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari mas Alfonsius Kak Gris izin mengajukan pertanyaan setiap orang memiliki gaya penulisan yang berbeda dalam menulis jurnal atau artikel maksudnya dalam menulis artikel bagaimana tata cara supaya teknik menulis artikel ini dapat sesuai dengan gaya penulisan yang sesuai dengan kepribadian dari penulis jurnalnya dari penulis jurnalnya jadi bagaimana tata cara supaya teknik penulis jurnal ini sesuai dengan gaya penulisan yang sesuai dengan kepribadian dari penulis jurnalnya yang kedua dari mas Warso di Harjo bagaimana sih cara membuat paper secara cepat dan produktif apa saran tadi portoknya tadi ngopi-ngopinya itu menjadi salah satu cara atau kemudian dengan cara melatih 30 detik tadi ya coba melatih-latih silahkan dua dulu dua dulu ini Chris oke soal gaya penulisan ya memang kalau gaya penulisan itu kayaknya nggak bisa dirubah ya kalau misalnya saya baca tulisan misalnya tulisan Anne Stoller gitu sejarawan sejarawan Amerika dengan tulisan misalnya Benedict Anderson gitu itu pasti berbeda banget gitu tapi tulisan itu punya poin-poin argumen yang sama bukan poin-poin argumen pasti punya sistematika yang sama gitu tapi maksudnya kalau kita punya gaya penulisan tertentu itu nggak harus dihilangkan kok gitu demi untuk memenuhi kategori demi untuk diterima di sebuah jurnal gitu gaya penulisan itu justru bisa menjadi bagian dari karakter kita gitu ya sebagai penulis tapi memang template itu poin-poin itu nggak bisa dihilangkan gitu itu harus ada gitu kayak pendahuluan fokus risetnya apa terus argumen kita di mana terus pemaparan tentang perdebatan kerangka teoritis dan sebagainya itu nggak bisa dihindari nggak bisa tidak itu harus harus ada bahwa kita membahasnya secara bagaimana atau dengan gaya bagaimana itu kan memang preferensi personal gitu tapi template dan sistematika itu selalu begitu jadi nggak bisa ini menurut saya sih jangan dirubah gitu kalau saya baca tulisan-tulisan antropolog gitu tulisan jurnal yang ditulis sama antropolog sama tulisan jurnal yang ditulis sama politikal saintis gitu ilmuwan politik pasti berbeda itu gayanya dan udah pasti-pasti berbeda jadi itu sesuatu yang wajar aja lumrah tapi di dalam perbedaan itu selalu ada kesamaan gitu poin-poin yang mereka ungkapkan dan sistematikanya itu sama nah terus soal membuat paper secara efektif bingung juga ya gimana maksudnya efektif itu gimana apakah cepat kalau cepat pasti tergantung ya maksudnya tergantung seberapa lama kita udah bergulut dengan isu itu terus seberapa lama seberapa banyak bacaan yang sudah kita baca terkait dengan isu itu jadi sangat relatif ya jawabannya tapi kalau misalnya mau intinya sih ya kalau kita mau menulis jurnal dengan baik ya harus membaca kuncinya menulis adalah membaca semakin banyak semakin terbiasa misalnya dalam satu jurnal kita udah bisa mendeteksi oh ini argumennya ini oh dia pakai teorinya ini semakin cepat semakin fasih lama-lama jadi saya gak bisa ngasih satu rumusan untuk pertanyaan ini gitu gitu atau apa yang selama ini ada dalam dalam perspektifnya lalu siapa kalau Fedy Hardis dengan gaya Marsisnya Mas Januar juga khas ini kan punya 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 tapi ada pertanyaan lanjut ini di kolom chat Mbak Nitya Mbak Nitya Mbak Nitya menanyakan berapa lama setelah penelitian atau tesis masih bisa dimasukkan dalam jurnal ini penting sekali ya karena ini bagian dari program kita kemarin Mas Januar juga udah menjelaskan sebaiknya literatur review itu kan tidak lebih dari 10 tahun 15 tahun karena jurnalnya lebih update nah pertanyaannya dari Mbak Nitya ini sangat relevan berapa lama sih setelah penelitian skripsi yang sudah dikerjakan ini kemudian bisa dimasukkan dalam jurnal misalnya penelitian lapangnya sudah dilakukan 5 tahun yang lalu apakah masih relevan yang kedua dari Maria Dominika halo Kak Gris salam kenal saya Maria dari UKSB Salatiga mau bertanya memperjelas preposisi baru itu maksudnya bagaimana ya kan ini penting juga loh Mbak Gris jadi bagaimana kemudian kita perhubus kaitannya dengan preposisi teoretik kita untuk kemudian menjelang preposisi teoretik yang lain mungkin ini dua hal dulu deh nanti yang lain menyusul silahkan soal tadi ya berapa lama jarak antara tesis dengan publikasi di jurnal itu ya kemarin Mas Yenwar juga udah ngomong soal ini ya memang gak bisa terlalu lama karena nanti ya pertama itu dianggap udah out of date gitu dan kedua mungkin aja sudah ada pembahasan tentang itu gitu dalam rentang waktu itu jadi kalau 10 tahun itu rasanya lama banget ya itu udah terlalu lama gitu di atas 5 tahun aja kayaknya udah mulai agak ragu-ragu gitu apakah ini masih bisa diterbitkan atau enggak tapi menurut saya yang bisa dilakukan itu bisa mengupdate gitu jadi misalnya kita melakukan riset ini 10 tahun lalu gitu ya kita bisa mengupdate dengan informasi-informasi baru gitu jadi memperbarui hasil riset itu misalnya kalau kita riset di suatu desa tentang perubahan agraria kita udah melakukannya 10 tahun lalu kita bisa kembali lagi ke desa itu gitu terus melihat perkembangan-perkembangan apa nih yang terjadi gitu yang masih sesuai dengan topik saya apa yang berubah gitu apa yang hilang atau ada yang baru gitu jadi misalnya balik lagi ke tempat-tempat penelitian ke areal penelitian itu atau misalnya kalau ada penelitian arsip misalnya bisa balik lagi ke arsip dan lihat apakah ada arsip-arsip baru yang dibuka gitu yang terkait dengan itu terus kalau misalnya survei ya mungkin agak mahal ya kalau melakukan survei ulang gitu tentang hal itu tapi kira-kira bisa bisa dieksplorasi apakah mungkin ada cara-cara lain untuk mengupdate penelitian yang sudah 10 tahun lalu gitu bisa diupdate dengan cara seperti apa gitu atau misalnya memasukkan misalnya kolaborasi tadi gitu ya misalnya saya menulis bersama orang lain saya punya penelitian 10 tahun lalu orang lain itu juga baru saja melakukan penelitian tentang hal yang sama nah itu bisa dikombinasikan gitu jadi kalau misalnya sudah lama ya saran saya sih bisa diupgrade lagi gitu dengan cara-cara tadi nah soal memperjelas preposisi baru biasanya kalau hasil penelitian ada sesuatu yang baru yang kita temukan di bagian kesimpulan itu kita harus jelaskan kembali jadi apa tawaran kita gitu misalnya kalau dalam kasus saya gitu ya soal kekerasan masal gitu saya bisa bilang bahwa kekerasan masal ini bukan bukan spontan sesuatu yang spontan gitu tapi by design gitu nah itu adalah preposisi saya di kesimpulan saya harus balik lagi pada argumen itu gitu nah itu yang namanya preposisi gitu ya apa yang saya tawarkan di dalam area topik penelitian ini gitu itu kira-kira masaan ya jadi selalu ada kemungkinan ya meskipun kemudian apa namanya skripsi itu sudah 5 tahun lalu tinggal bagaimana mengapit katanya ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Mbak Abel Mbak Abela apakah ada ketentuan mengenai ideal jumlah kata per masing-masing ini teknis dalam apa namanya jurnal sih sebenarnya ini bagaimana apakah ada mengenai ideal jumlah kata masing-masing misalkan pendahuluan berapa diskusi dalam pembahasannya berapa jumlahnya berapa agar update kita tidak kemana-mana yang kedua dari Mbak Sri Mulyanti bagaimana membuat argumen ini kurang lebih sama dengan preposisi tadi bagaimana membuat argumen kita setelah mengambil posisi teori tertentu apakah bisa langsung atau juga harus mereview argumen yang lain kurang lebih sama dengan sebelumnya lalu saya tambah lagi yang kali ini tiga dari Mbak Teti Teti Haryanti izin bertanya apakah bisa kita mengembangkan artikel jurnal yang sudah ada namun untuk isu atau studi kasusnya di tempat yang berbeda jadi studi kasusnya di tempat yang berbeda mungkin isunya sama tapi isunya berbeda mungkin itu ya Chris ya ya oke tadi dari Abel ya soal ketentuan ini teknis ya ketentuan jumlah kalau di jurnal biasanya nggak sampai dibatasi bukan dibatasi maksudnya nggak sampai diatur perbagian gitu ya pokoknya dia hanya bilang biasanya bahwa jumlah kata itu 6 ribu atau ada yang 8 ribu tergantung jurnalnya biasanya sih standarnya 6 ribu sampai 8 ribu untuk body textnya terserah mau itu pendahuluan pokoknya total tuh 6 ribu sampai 8 ribu nah untuk abstrak biasanya dia tentukan juga abstrak tuh hanya 250 atau hanya 300 nah itu biasanya ditentukan juga biasanya cuma dua itu yang ditentukan dia tidak biasanya tidak bilang untuk perbagian pendahuluan harus berapa ini berapa gitu ya karena salah satu sebabnya karena itu tadi menurut saya untuk artikel jurnal itu biasanya menebur gitu ya jadi nggak ada bagian yang kaku misalnya ini review teoretik ini pendahuluan ini apa gitu biasanya semuanya mengalir aja begitu jadi dia membatasinya gelondongan antara 6 ribu dan 8 ribu itu nah terus bagaimana membuat argumen kita setelah mengambil posisi tertentu bisa langsung dinyatakan saja misalnya menurut studi saya gitu di dalam konteks negara pasca kolonial misalnya yang namanya politik itu juga mengikut sertakan relasi-relasi informal misalnya begitu tapi kadang sih jarang ya kalau kita baca jurnal jarang yang bilang bahwa misalnya teorinya si ini itu sudah ketinggalan zaman atau teorinya si ini itu tidak benar gitu karena itu kayak mengkonfrontasi secara langsung orangnya gitu tapi biasanya yang dilakukan adalah memaparkan bahwa misalnya teori ini menjelaskan seperti ini tetapi dalam konteks penelitian saya saya menemukan seperti ini nah itu udah cara yang paling sopan untuk berargumen gitu ya karena rata-rata kan penelitian terdahulu biasanya dihasilkan oleh ya orang-orang yang sudah lebih senior gitu sudah lebih lama dan sebagainya dan sebagainya jadi standarnya biasanya itu memaparkan teorinya terus kita bilang bahwa tapi dalam penelitian saya dalam konteks ini kita menemukan sesuatu yang berbeda yaitu bla bla nah itu biasanya kalimat yang standar gitu lalu dari Mbak Teti apakah bisa mengembangkan artikel jurnal di tempat yang berbeda ya bisa tapi menurut saya harus harus dicek dulu seberapa jauh perbedaannya gitu apakah ada unsur-unsur yang berbeda atau sebenarnya semua elemen itu sama aja seperti di tempat yang sama misalnya gini misalnya ada satu penelitian yang dilakukan di Jawa Barat lalu kita mau mereplikasi gitu ya menggunakan penelitian yang sama di tempat lain misalnya di Makassar gitu nah itu harus dipastikan bahwa elemen-elemen yang ada di Jawa Barat itu apakah sama persis dengan yang ada di di Makassar atau di Makassar itu mengandung elemen yang berbeda misalnya ada budaya yang berbeda atau ada pendekatan pendekatan kedaerahan misalnya yang berbeda dengan yang terjadi di Jawa jadi harus dipastikan dulu kalau ada sesuatu yang berbeda yang membuat hasilnya bisa berbeda juga gitu karena kalau semuanya sama nanti hasilnya sama juga ya percuma gitu kita replikasi kita perluas di daerah yang lain tapi setidaknya ada sesuatu yang berbeda atau bisa juga misalnya pendekatan yang menggunakan yang menekankan pada kuantiti gitu ya kuantitatif kalau misalnya sebelumnya artikel sebelumnya hanya menggunakan itu pada 200 responden kita mau memperbesar itu jadi 1000 atau 1500 responden nah itu bisa juga begitu gitu tapi harus kalau kita mau pindah tempat atau pindah metode itu harus ada tempatnya pun harus ada harus ada argumen bahwa itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu gitu kira-kira ya thank you Chris ini ada yang terlewat tadi pertanyaan lagi jadi Mbak siapa Mbak Hartati ya atau Ibu Hartati nih bagaimana caranya satu penelitian itu bisa dijadikan beberapa artikel ini bisa jadi juga kesnya sama dengan teman-teman yang sedang ikut pelatihan ya Mbak Chris ya jadi katakan satu skripsi atau satu tesis itu kemudian bisa berapa artikel bisa jadi berapa artikel ini bagaimana caranya lalu dari Mas Eko Mas Eko mau tanya kak bagaimana strateginya untuk memunculkan kebaruan atau novelty dalam artikel ilmiah ini kurang lebih sama dengan Mbak Dia lebih sama selanjutnya aja Mbak Rika saya Rika mau bertanya apakah bisa jika di dalam bagian abstrak sistematika itu dibuat seperti tujuan pendekatan yang dipakai dan hasilnya dan hasilnya ataukah style ini tak layak sesuai sistematika dalam abstrak bisa ditangkap ya dua dulu deh tadi Mbak Hartati dan Mbak Rika Mas Eko kayaknya udah sama tadi Iya Mbak Hartati soal satu penelitian jadi beberapa artikel kalau kemarin itu di teman-teman yang sudah menulis tesis atau skripsi memang kan biasanya tesis atau skripsi itu temuannya ada beberapa gitu ya ada beberapa poin gitu ya kayak misalnya dari disertasi saya itu juga ada ada enam bab dan enam itu enam bab itu ngomongin hal yang berbeda-beda meskipun masih dalam satu payung besar gitu tapi itu adalah enam temuan di bawah topik yang berbeda-beda nah untuk jurnal saya gak bisa nerbitin enam-namnya gitu saya harus pilih salah satu karena terbatas kan jurnal itu nah untuk manuskrip tesis atau skripsi juga bisa begitu gitu dipilih misalnya satu bab yang paling sesuai dengan jurnal satu jurnal yang kita bidik gitu nah itu yang diterbitkan atau bisa juga misalnya di luar tesis dan skripsi ketika kita melakukan satu penelitian tertentu misalnya dalam kunjungan lapangan gitu kalau orang penelitian antropologis kalau orang cerita itu kan pasti ada banyak cerita yang kita bisa temukan atau bisa gali gitu tapi tidak semuanya bisa masuk ke dalam hasil penelitian itu nah yang tidak bisa masuk itu itu bisa kita olah lagi menjadi hasil penelitian atau artikel yang lain gitu kayak saya misalnya dalam studi arsip saya saya menemukan arsip yang itu terkait dengan topik penelitian saya tentang perubahan desa tapi arsip itu tidak bisa saya masukkan ke dalam disertasi karena itu tidak benar-benar kelop gitu nah arsip ini bisa saya olah untuk menjadi penelitian berikutnya gitu atau artikel jurnal berikutnya jadi ada hal-hal yang kayak apa ya pinggiran roti gitu yang gak kemakan tapi kita simpen dulu untuk diolah lagi di artikel atau penelitian berikutnya dan itu tidak menyalahi tidak termasuk plagiat ya karena kan itu itu sesuatu yang berbeda dua hal itu bukan artikel yang sama yang kita terbitkan lagi gitu nah untuk Rika soal abstrak iya bisa aja bisa kok menurut saya untuk untuk sistematika seperti ini tujuan riset ini apa pendekatan yang digunakan apa terus hasilnya apa itu kan sebenarnya contoh yang tadi saya tampilkan juga mengikuti alur ini gitu ini ngomongin apa terus apa latar belakangnya terus argumen saya apa gitu jadi kurang lebih sama ini risetnya mau ngapain terus pendekatan yang saya pakai apa dan hasilnya bagaimana bisa sih gitu kira-kira mas kayaknya saman perlu gini dulu ya minum ya gak apa-apa minum dulu aku nih of kadang kamera sambil minum ini ada dua lagi pertanyaan dan teman-teman ya kalau kemudian ada yang ingin souvenir bisa juga mendapatkannya dengan cukup untuk memposting di IG story di IG story teman-teman lalu tag at studi Belanda tag lagi at NL alumni ID dan tag juga at isais underscore UIN SK lanjut ke pertanyaan selanjutnya Chris ini ada dari Mas Lukman tadi kamu udah menyinggung sedikit banyak soal pelagiat ya dan ini beberapa hari lalu atau minggu lalu ada berita soal pelagiat resmi dia bertanya begini kalau kita menulis kalau kita menulis berapa besar atau persen pelagiat resmi yang masih diizinkan diizinkan dalam tanda kutip ini gak tau maksudnya ini diizinkan pelagiat resmi gitu kan 10% atau 20% atau tidak sama sekali itu Chris misalnya gak tau maksudnya apa lalu yang kedua ini sama nih Mbak Gris untuk Dr. Gris ini bedanya yang saya dokter yang artinya Mbak Gris disini selamat sore Ibu Dr. Gris sehubungan situasi COVID supervisor saya menganjurkan untuk penelitian studi kasus di bidang manajemen dengan data sekunder melalui dokumen apakah ini bisa menjadi penelitian yang berkualitas karena selama ini umumnya penilaian itu menekankan akan data primer melalui questionnaire atau kemudian intro jenangkasi sebelumnya jadi ini juga Chris dapat masukkan dari kamu dua dulu deh masih ada beberapa lagi iya iya aku juga kurang begitu mengerti ya soal plagiarism yang diizinkan itu bagaimana maksudnya ya tapi biasanya kalau saya perhatikan misalnya kan sebenarnya penulisan jurnal itu juga bagian dari membangun ekspertis gitu ya jadi satu orang itu menulis di jurnal itu biasanya dia punya satu argumen yang tetap gitu ya bisa juga berubah ya maksudnya terganggu kan berkembang tapi ada satu argumen yang ingin dia sampaikan gitu kayak misalnya ahli dekolonisasi gitu dari Malaysia Faris Nur gitu dia sangat sangat kencar gitu ngomongin soal relasi kolonial imperialisme dan dekolonisasi di negara-negara Asia Tenggara dan negara kolonial pusat gitu jadi kayak Inggris Belanda dan sebagainya gitu topik-topik yang dia geluti pasti selalu tentang itu gitu kalau baca tulisan-tulisannya pasti selalu tentang itu tapi memang penelitiannya itu beragam kadang dia kayak dia ngomongin soal figur-figur politik gitu terus nanti lain lagi dia ngomongin soal apa proyek-proyek proyek-proyek yang di implementasikan oleh negara-negara penguasa di negara-negara kolonial Asia Tenggara gitu tapi argumennya kurang lebih tetap sama gitu atau misalnya Fadi Hadis lah gitu dalam waktu Indonesia baru-baru desentralisasi gitu beberapa artikelnya kan pasti ngomongin soal desentralisasi problematikanya gitu persoalannya dan sebagainya tapi dia pakai studi kasus yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda-beda gitu dan itu enggak apa memang enggak enggak bisa dibilang sebagai plagiarism juga gitu meskipun sebenarnya argumen argumen intinya itu masih sama tapi cara dia tapi penelitiannya berbeda dan cara dia merepresentasikan argumen itu juga berbeda-beda gitu jadi ya saya enggak saya enggak gitu menangkap sih apakah mungkin ini ini pertanyaan yang dimaksud seperti ini atau enggak tapi kalau bukan itu yang nanti bisa kita elaborasi lagi gitu soal plagiarism yang diizinkan itu nah terus tadi soal persoalan karena covid gitu ya memang covid mengubah banyak hal terutama untuk riset ya aksesibilitas kita terhadap data terus terutama soal travel itu udah susah gitu kan terus ini ada kasus ada anjuran untuk menggunakan data-data sekunder gitu saya juga enggak tahu data-data sekunder yang dimaksud itu seperti apa apakah hanya studi literatur kah gitu atau bagaimana gitu saya kurang-kurang memahami juga gitu yang dimaksud dengan data-data sekunder ini tapi ada juga sih memang tipe-tipe artikel jurnal yang sifatnya deskriptif gitu ya deskriptif artinya menggambarkan menggambarkan perkembangan isu tertentu gitu kemarin ini di 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 sesi mentoring kita ada satu contoh artikel tentang body modification gitu jadi modifikasi tubuh yang dideskripsikan secara historis gitu jadi masyarakat Asia Tenggara sebenarnya memang punya akar kultural modifikasi tubuh mulai dari tato kemudian apa piercing dan sebagainya gitu yang kemudian berkembang sampai praktek-praktek operasi plastik misalnya di konteks Korea gitu Korea Selatan nah itu deskriptif gitu sifatnya dia menjelaskan sebuah perkembangan situasi gitu dan itu ya dia menggunakan data-data sekunder gitu jadi publikasi orang lain literatur terus ada data wawancara orang yang dia pakai di di riset itu gitu jadi dia tidak melakukan wawancara langsung tapi menggunakan wawancara orang lain gitu nah itu salah satu contoh mungkin ya yang dibayangkan sebagai bagaimana mengolah data-data sekunder dan itu bisa masuk artikel jurnal tergantung gimana kita mengolahnya dan mempresentasikannya di situ gitu gitu kira-kira Mas Aan ya ya terima kasih terima kasih saya jadi ingat beberapa tulisan Fedy memang begitu ya maksudnya dia khas kan khas bicara soal korupsi nantinya ada oligarki bicara soal populisme Islam oligarki lagi bicara soal disetaposisi lagi nah ini sudah embebasin sebuah perspektif yang saya rasa itu memang khas style masing-masing orang kan memang punya ini ya punya konsep ini ada juga pertanyaan lagi maaf yang lain belum sempat keseput ya mungkin keskip saya jadi sebelumnya saya minta maaf kalau terlewatkan bisa di ini lagi di kolom chat ini ada pertanyaan teknis sekali dari Mas Ardi ini kemarin sudah dibahas sebenarnya sama Mas Janwar kalau revisi typo dari reviewer itu memperbaiki editor atau author-nya maksudnya kalau ada kalau revisi typo itu yang memperbaiki editor atau penulisnya sementara kalau bisa jangan sampai kemudian ada typo kalau tidak itu sudah ada yang bahasa Mbak Gris tadi ada yang baik ada yang kencam kan juga lihat typo nanti sudah enggak ini orang feelnya orang kata tapi mungkin Mbak Gris bisa mengelaborasi pengalamannya yang kedua dari atau Mas Noval Agnia Mas Noval Agnia Noval Mbak Gris jika kita berkolaborasi atau berpartner dengan orang lain teman di universitas atau teman di universitas dalam penulisan bagaimana menentukan author atau ko-autor dalam penulisan bagaimana menentukan author ataupun ko-autor ini soal typo itu benar memang sebaiknya enggak ada typo soalnya kalau saya maksudnya saya pernah diminta untuk mereview beberapa artikel jurnal itu saya jadi mempertanyakan ini nulisnya serius enggak sih jadi yang membaca apalagi kalau typonya banyak enggak cuma satu dua kalau typonya banyak jadi ini beneran enggak serius dan apakah dia membaca betul apa yang dia tulis jadi tipsnya kalau dari saya kalau selesai nulis itu dibaca lagi jangan langsung dikirim dulu dibaca lagi kalau lebih dari sekali pun juga enggak apa-apa baca sekali dua kali lagi segala macam supaya kita bisa revisi berapa hal terus pakai itu ya pakai apa apa kalau undulis bahasa Inggris bisa pakai autocorrect gitu-gitu di file jadi kalau bisa sih jangan jangan ada typonya bisa juga misalnya sebelum dikirim ke jurnalnya minta teman baca dulu gitu itu juga membantu orang lain membaca naskah kita itu juga membantu terus soal kolaborasi nah ini juga susah-sah gampang biasanya sih yang menjadi first author itu yang punya ide yang punya ide untuk penelitian siapa yang punya ide untuk penelitian dan yang mengajak duluan itu siapa gitu tapi itu tergantung sih biasanya ada 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 pembicaraan ya diantara orang-orang yang berkolaborasi ini soal first author dan co-author saya juga saya juga baru pas kembali ke sini menyadari betapa pentingnya posisi ini first author dan co-author ini sebelumnya disana saya gak pernah terlalu ini pusing dengan posisi-posisi ini tapi ternyata disini itu pengaruh banget ya nah ini biasanya memang sebaiknya dari pertama disepakati nih sebelum menulis bahkan sudah disepakati supaya nanti gak jadi masalah iya kan setiap konteks beda-beda oh iya ini tadi bertanya yang terkadang prosentase plagiarism itu sebenarnya soal ini soal di aplikasinya jadi kan ada yang di aplikasinya itu berapa persen yang dianggap di sini 20% atau 10% ada pengalaman disitu gak biasanya ya itu biasanya sih di bawah 10% bahkan di bawah 5% itu udah bagus semakin rendah semakin bagus kalau 10% atau 20% biasanya udah mulai ditelusuri itu kok bisa biasanya di bawah 10% itu udah yang paling aman oke waktu sudah tinggal berapa menit lagi tapi masih ada beberapa pertanyaan saya coba himpun sebisanya ini masih terkait dengan mas Arvin menanyakan Mbak Gris maksimal dalam artikel itu berapa jumlah penulis itu kalau tadi dibilangkan ya penulis pertama itu disini sangat penting kan dan penulis kedua ada berapa maksimal dalam artikel itu biasanya lalu yang kedua dari Bu Suhart ini bagaimana cara untuk menjadikan tesis ini menjadi sebuah artikel jurnal ini ikut pelatihan selanjutnya ini jadi perhatian publishing jurnal workshopnya apa ini untuk sesi berikutnya silahkan Gris nanti terakhir dari halimantus syadiyah oke dalam artikel ada berapa orang waduh itu kayaknya juga nggak ada ini ya maksudnya editor nggak bisa ngatur-ngatur soal itu kan karena artikel jurnal itu kan hasil penelitian ya kalau penelitiannya itu kolaborasi ya nggak bisa dong si editor yang bilang saya nggak mau nih 5 orang 5-5 nya disini lah orang penelitian kolaborasi berlima gimana kan jadi kayaknya jurnal itu nggak bisa nggak punya nggak punya kekuasaan nggak tahu ya kalau pengalaman yang lain tapi pengalaman saya sih nggak bisa jurnal itu menolak gitu untuk jumlah orang yang dipakai sebagai penulis tapi memang memang sih memang ada kondisi-kondisi pasti itu kolaborasi dan lebih dari 2 bahkan 3 orang itu mungkin gitu lalu cara menjadikan jadi jurnal mungkin bisa dibagi ya kemarin bahan-bahan yang dari Mas Yanwar dari saya gitu nanti bisa ada poin-poin disitu yang bisa dilihat juga gitu Mas An satu lagi terakhir ya teman-teman kalian karena waktu juga sudah tinggal berapa menit ini 2-3 menit ini dari Mbak Halimatus Satia kalau tidak salah saya ingin bertanya apakah bisa sebuah penelitian ini mengangkat isu yang sama kurang lebih sama dengan di atas isu yang sama namun angka berbeda misalnya peran undang-undang nomor 23 tahun 2004 soal KDRT PKDRT 18 tahun sejak ada undang-undang ini angka kerasan tetap ada dan belum menurun jadi intinya isunya sama tapi apa persoalannya masih ada gitu loh nah apakah kemudian ini bisa di apa isunya nah apakah ini bisa dibuat jurnal dengan yang berbeda bagaimana triknya dan penelitian-penelitian yang serupa jadi kasus semacam ini apakah kemudian bisa diangkat atau ditulis untuk dipublish di sebuah jurnal dengan perspektif yang berbeda padahal isunya sama angka kekerasannya masih sama dan yang satu lagi deh ini saya enggak kurang paham ya pertanyaan dari Bu Dewi Rosalia karena saya bukan tidak begitu intens dengan PTK mungkin Grace paham bagi guru yang akan naik pangkat harus membuat PTK dan jurnal harus membuat PTK dan jurnal materi jurnal bisa diambil dari PTK mohon perbedaan jurnal dengan PTK tersebut ini saya juga paham mungkin sampai paham ya enggak juga sih mungkin sambil sambil di Mbak Dewi Ibu Dewi bisa klarifikasi di chat gitu ya PTK itu apa gitu ya kalau untuk yang tadi soal isu KDRT itu menurut saya sih itu jadi pertanyaan penelitian yang menarik ya kenapa setelah undang-undang PKI DRT keluar tetap aja masih ada kasus kekerasan yang sama gitu jumlahnya bahkan tidak menurun itu bisa menjadi pertanyaan penelitian yang menarik gitu dan apa yang bisa membedakan kalau misalnya penelitian itu diadakan sekarang dan dulu yang bisa membedakan itu mungkin bisa melihat apa fasilitas bukan fasilitas infrastruktur apa aja yang sudah diciptakan oleh negara untuk untuk mencegah atau menurunkan tingkat kekerasan rumah tangga ini gitu sehingga bisa dibandingkan dengan adanya infrastruktur yang demikian dan undang-undang kok bisa tetap angkanya sama gitu jadi kalau misalnya mau membedakan dari sejak undang-undang itu muncul sampai sekarang lihat juga apa yang sudah dilakukan di dalam rentang waktu itu baik oleh negara masyarakat sipil dan sebagainya tapi kok tetap angkanya tidak berubah gitu misalnya bisa dengan pendekatan itu kemudian tadi untuk untuk ibu Dewi PTK dan jurnal PTK ini ternyata apa namanya ada istilah lain dalam sekolah mungkin ya namanya penelitian tindakan kelas mungkin dia juga penelitian penelitian tindakan kelas dia ingin tanya apakah apa sih bedanya jurnal dengan PTK tersebut gitu jadi untuk bisa naik tangkat itu dia harus bikin PTK dan jurnal materi jurnal bisa diambil dari PTK yang sudah dibuat saya saya kurang menguasai saya belum pernah melihat PTK itu bentuknya seperti apa tapi memang harus saya juga nggak tahu PTK itu sebenarnya siapa yang menggunakan dan siapa yang membaca kalau jurnal kan pasti pembacanya lebih luas nggak cuma guru-guru doang tapi bisa juga misalnya akademisi terus ahli-ahli yang ingin mengetahui tentang isu yang ibu geluti jadi pasti lebih luas cakupan pembacanya sehingga mungkin kalau dari PTK mau dijadikan jurnal harus harus apa lebih ditempatkan di dalam konteks isu yang lebih luas juga gitu itu mungkin yang bisa saya tanggapi karena saya nggak punya referensi secara khusus soal ini oke terima kasih Gris Dr. Gris Leksana untuk materi hari ini teknik menulis artikel jurnal kita teman-teman sekalian kita masih punya satu sesi lagi jadi setiap hari Sabtu dalam selama selama workshop publishing jurnal ini kita ada ada sesi zoominar ini sudah sesi zoominar yang kedua pertama kembali oleh Mas Januar nah sekarang dengan Mbak Gris yang dilakukan di jam 3 sampai kemudian jam 5 tapi untuk Sabtu besok kita kembali ke hit toh kita kembali ke hit toh kembali pada jam 10 jadi Sabtu besok bersama dengan zoominar besok Sabtu ini bersama dengan Mbak Nur Isma Masihwa S3 Universitas Leiden juga akan memberikan lebih khusus materi terkait dengan teknik menerbitkan artikel jurnal sebelum closing apa remark dari Mbak Gris saya minta teman-teman untuk open apa videonya kita ambil gambar juga ya ambil gambar panitia bisa membantu ini enggak ya saya juga enggak begitu bisa oke kita ambil gambar untuk pertama untuk yang pertama betar slide pertama tolong tolong semuanya senyum ya oke untuk slide selanjutnya ada 6 slide wait wait ini slide kedua open videonya 1 2 3 lalu slide ketiga teman-teman sekalian kita enggak tahu siapa yang ada di slide 3 tolong di open ini nya semua videonya 1 2 3 selanjutnya ada di slide 4 slide 4 teman-teman tolong dibuka videonya ini masih banyak yang apa belum nampak 1 2 3 lanjut untuk slide yang kelima 1 2 3 slide terakhir slide terakhir slide nomor 6 teman-teman sekalian 1 2 3 oke saya kembali pada view speaker ya terima kasih semuanya semua teman-teman persajun minar hari ini kita akan bertemu lagi besok hari Sabtu mungkin ada closing remark dari Pak Gris terkait dengan teknik menulis jurnal hari ini 1 2 kalimat saja untuk penyemangat kita supaya tetap semangat menulis bagaimana apa ya pokoknya jangan menyerah kalau nulis jurnal itu jangan menyerah tapi juga terbuka bersikap terbuka untuk segala masukan dan hasil review dan terus mencoba hal-hal baru pokoknya gitu aja kayaknya yang bisa aku kasih yang intinya terus mencoba jangan pernah menyerah mencoba mencoba dan mencoba kata kunci yang tadi disampaikan oleh Mbak Gris juga jangan lupa membaca tanpa membaca kita tidak akan pernah mempunyai referensi untuk menulis artikel yang kita mau terima kasih semuanya sekali lagi saya informasikan bahwa kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan kolaborasi antara NL Alumni Network dan Pusat Studi Islam Asia Tenggara Hukin Sunan Kalijaga kami ada pelatihan workshop publishing jurnal yang terdiri dari 19 menti dan ada 6 mentor ya 6 atau 9 ya 9 mentor disini untuk itu semoga ini bermanfaat ini bagian dari kontribusi alumni Belanda untuk masyarakat Indonesia semoga bermanfaat dan barokah ilmunya terima kasih Mbak Gris dan teman-teman panitia mentor yang lain juga Mbak Isma Mas Januar Mas Faul dan sekian banyak teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini dari saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Oh ya Mas Dito Terima kasih Sorry Mas Dito Ampuh Makasih Makasih ya Mas Aan semuanya Bapak Ibu Salam sehat semuanya Amin Saat Tutup video ya Terima kasih